Sebanyak 50 barung putra dan putri dari 50 sekolah mengikuti pesta siaga di Yayasan Yapura, Desa Bojong, Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Sempat terhenti selama 2 tahun, Kuara Ciampea perlahan menggelar kembali kegiatan ke pramukaan, khususnya kelas 1 hingga kelas 3 ataupun pramuka tingkat siaga atau barung. Sebagai tuan rumah, Yayasan Yapura menyambut baik kegiatan ini. Meskipun pembatasan kegiatan hingga pukul 12, antusias barung putra putri terlihat saat mengikuti berbagai perlombaan. Pesta siaga di Yayasan Yapura sekaligus untuk mengenalkan sekolah kepada para peserta, terutama ekskul yang dimilikinya, seperti drum band, pencak silat, hingga pramuka. Pihak Yayasan Yapura yang membawahi SMP Ciampea ini, kebetulan kita dipintar dari pihak kuara sebagai tuan rumah ataupun tempat penelenggarian pesta siaga tingkat SD kecamatan Ciampea ini. Yang kurang lebih ada 50 sekolah yang dimilikinya, di mana sesuanya dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan kita ya fasilitas yang kita sediakan, baik uang kelas, lapangan, dan beberapa penampilan ekskul pun kita tampilkan. Salah satunya margin break, peramuka, silat, dan yang lainnya. Sebagai penuh hukumat dari Yayasan Yapura sekaligus untuk memeriakan pesta siaga di kecamatan Ciampea ini. Pesta siaga, pesertanya itu anak-anak SD usia 7 sampai 10 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 3. Kegiatannya namanya pesta meriahkan itu, tapi meriwul kadang-kadang pembina, pembina yang capek tapi serupa. Dan nilai saat pembinaan, mereka mencari saya harus kemana, harus kemana, karena ada beberapa mata lomba. Mata lombanya itu gorong-gorong, ada paduan suara, ada hapalan surat pendek, sama mewarnai. Dan kegiatannya pun tidak sampai sore, hanya dari pagi sampai jam 11 atau maksimal jam 12. Dengan pesta siaga tahun 2022 di Yayasan Yapura ikut andil dalam kegiatan pramuka di wilayah kecamatan Ciampea. Dari Ciampea, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.